beragama itu yuridullah bikumul yusrah beragama itu ujungnya merasa mudah afa man syarallah sadrahu lil islam fahu ala nurin min rabbih orang yang Allah lapangkan dadanya untuk islam itu dia dalam cahaya, di atas cahaya orang kalau dapet cahaya dia gak panik kalau gelap orang panik jadi orang yang dikit-dikit panik, ada berita panik semuanya emosi dia belum dibuka kolbunya atas nurullah nur islam kita baca surah al-fatihah dia kirimkan untuk baginda nabi muhammad sallallahu alaihi sallam untuk semua saudara-saudara kita yang mu'min dimanapun mereka berada, wabil khusus saudara-saudara kita yang negerinya sedang konflik di palestin, di sudan di surya dan beberapa tempat lainnya al-fatihah al-fatihah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan ma'rifat kebab ke bagian yang baris ke-3 dan ke-4 dan dari tauhidnya muncullah tasdik tasdik itu tempatnya di dalam kolbu hati tasdik itu artinya membenarkan percaya di mana tempat bekerjanya tasdik ini di dalam hati oleh karena itu al-fatihah ulama kita mengatakan iman itu filqlub iman yang berarti percaya itu di dalam kolbu nah iman yang di dalam kolbu ini tidak akan pernah bertambah dan berkurang yang bertambah dan berkurang itu hanyalah indikasi keimanan contohnya orang solatnya banyak solatnya rajin itu indikasi keimanan indikasi keimanan naik dan turun tapi iman itu tidak boleh naik tidak boleh turun karena jika dia bertambah dia bid'ah jika dia turun dia zindik jadi iman di kolbu tidak boleh goyah ya wa minat tasdik ketika orang sudah tasdik wa qa'at tahqiq alayhi maka dia akan membuktikan keimanannya kalau orang sudah membuktikan keimanannya dalam bab at tahqiq tahqiq itu artinya menghakikatkan sesuatu jarat al ma'rifatubihi maka muncullah pengenalan yang sejati kalau kita sudah kenal maka jika dipanggil pasti dijawab jika disuruh pasti patuh ya wa qa'atil istijabatulahu fima da'a ilaih barulah kalau sudah kenal jika dipanggil baru menjawab jadi kenapa hari ini orang-orang banyak bertanya kenapa saya malas menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala karena dia kurang kenal kurang kenal baru donasi kalau berita kalau berita palestinnya banyak kalau palestin tidak dizolimi gak donasi palestin itu setiap hari pada dizolimi cuma beritanya yang beda saya ngikutin tiap hari berita-berita dalam berbahasa Arab dulu beberapa lembaga filantropi kita tidak bisa masuk sampai hari ini kalau gak punya jalur khusus gak bisa semuanya ilegal makanya kemudian banyak usaha untuk masuk ini sempat rame nih ada yang ngamuk-ngamuk sama saya ya saya ngomong ada buktinya karena kita dulu kerja di lembaga filantropi tapi kita gak adil palestin konflik kita kirim dana sudan konflik kita gak kirim dana yang di di palestin itu saudara kita yang di sudan saudara kita bukan bener gak harusnya kita kirim dana juga kesana tapi palestin ini menarik karena musuhnya langsung zionis maka gorengannya enak ya padahal perilaku kemanusiaannya sama bunuh-membunuh bunuh-membunuh di sudan bunuh-membunuh di surya itu sama dulu beberapa lembaga filantropi kawan-kawan saya ditugaskan membawa barang-barang ke palestin gak bisa masuk tapi kok ada yang bisa masuk akhirnya jadi pertanyaan kita mungkin mereka punya jalur khusus dan itu alhamdul alhamdulillah tapi hati-hati aja ya hati-hati aja jangan sampai donasi kita sia-sia jangan sampai donasi kita sia-sia dan antum jangan salah faham saya anti-palestin saya bukan anti-palestin saya anti ajaran menyimpang ya dan ajaran menyimpang itu yang sekarang diberitakan indah ya dan mohon maaf saya tidak takut mau dihujat orang juga gak takut katakan kebenaran walaupun itu pahit kita gak takut kecuali ada orang yang takut sama jamaahnya sorry saya gak begitu jadi kalau kita sudah kenal Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah memanggil pasti jawab perintah donasi di Quran itu gak nunggu ada konflik seharusnya kapanpun kita berbagi jangan nunggu mereka diberitakan dulu konfliknya ini prihatinnya sehingga beragamanya bukan dengan tasdik tapi dengan emosi hari ini mohon maaf kita ini beragama dengan emosi emosi diolah emosi diolah orang beragama dengan itu dan orang beranggapan itulah agama padahal ad-din an-nasihah agama itu ketulusan di dalam kolbu ketika emosi insya Allah kita konsisten di situ apapun yang terjadi insya insya Allah emosi itu ada pada jiwa sedangkan kemurnian ada pada kolbu beragama dengan jiwa atau dengan kolbu dengan dengan kolbu supaya apa kalau nanti kita emosi emosi kita dengan kemurnian kolbu bukan dengan kebencian bukan dengan kebencian apabila kita kenal yang memanggil kalau sudah kenal yang memanggil pasti menjawab maka disebut istijah bahlahu orang kalau sudah kenal pasti dia jawab fima da'alahu kalau dipanggil sama orang gak dikenal dia manggilnya gimana hoi gitu ya bener gak kalaupun dipanggil kita dengan nama kita mikir ini siapa ya gitu gak sama apabila kolbu ini tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala maka dia jika perintah Allah berdonasilah setiap saat dia nunggu donasi itu kalau ada emosi aja padahal perintah donasi kapan saja sampai maut datang sampai maut datang jangan nunggu mereka kelaparan dulu jangan nunggu mereka dibom dulu itu dan diantara buah daripada orang menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala terjadilah terjadilah kenaikan rohani jadi kenaikan itu pada rohani kalau iman segitu aja rukun iman tetap enam gak boleh nambah ya percaya kepada Allah begitu aja gak usah ditambah-tambahin tapi yang naik apa rohaninya yang naik kalau rohani sudah naik maka dia terbebas dari belenggu-belenggu syahwatnya angan-angannya barulah terjadi terhubung antara rohani itu dengan yang menghembuskan dia yaitu Allah subhanahu wa ta'ala disebut itisol atau usul kalau kita nelfon kita klik kita pencet gitu nomornya namanya kalau belum diangkat langsung ngomong gak kapan kita ngomong kalau sudah di diangkat ini ilustrasi aja ya kalau sudah dapat keyakinannya sudah tahu nomornya sudah ada kesempatannya sudah kenal orangnya lalu kita hubungi kalau sudah diangkat disana baru kita ngobrol kebanyakan orang berdoa dia tidak mengikuti pola itu akhirnya doa-doa sendiri doa ke tembok itulah itulah akibatnya tidak mengenal siapa yang diminta kepada siapa dia bermohon dan ini mengakibatkan apa orang berdoa depan Kaabah merasa lebih yakin daripada di Sunda Kelapa padahal Allahnya sama gak benar sama Allah disini disana sama benar terus kenapa kalau di depan Masjid di Kaabah itu lebih yakin mustajab itu kenapa itu namanya mustajab makani mustajab tempatnya kan disini ada mustajab zamani mustajab waktunya ini secara umum bagi abidin bagi orang ahli ibadah abis sholat sepertiga malam terakhir itu bagi abidin kalau bagi arifin setiap waktu itu mustajab bagi orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala kenapa Allah sepertiga malam terakhir Allah habis sholat Allah saat sholat Allah sebelum sholat sama gak yang gak sama itu apa apanya tarok rukinya rohaninya naik apa enggak jadi kenapa di depan multazam itu doa terasa mustajab karena rohaninya naik padahal disana disini doanya itu sama Tuhannya sama Allahnya sama doanya juga sama kenapa gak sejauh jauh orang kalau lagi musim kampanye pasang status doa depan multazam bisa menjadi bahan kampanye berdoa depan multazam jadi istijabah itu menghasilkan taroki taroki itu naik kalau orang sudah naik rohaninya terbebas dari belenggu duniawinya barulah saat itu terhubung rohaninya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi kenapa sholat berasa hambar karena waktu takbir belum taroki belum naik kenapa belum naik karena belum kenal kalau sudah kenal pasti ya kalau sudah itisal terkoneksi kepadanya waqo'al bayan lahu barulah ada penjelasan baginya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala disinilah orang kemudian terang-menerang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala tapi semakin dia mengenal Allah semakin terjadi yang namanya hairah apa yang disebut hairah hairah itu rasa heran heran itu contohnya begini jadi ada seorang kiai bertanya kepada kami kalau muazzin baca haya Allah sholah jawabnya apa mari sholat kita jawab tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah lalu kita sholat lalu kita sholat oke sudah kita sholat dengan kekuatan kita atau kekuatan Allah dengan kemampuan kita atau pertolongan Allah beneran terus kau minta minta pahala kalau sudah sadar bahwa sholat itu adalah pertolongan dari Allah lalu kenapa orang masih berani minta pahala berarti dia belum kenal kok sholat bisa sholat ciri-ciri orang ditolong oleh Allah dia sholat ciri-ciri orang dapat pertolongan Allah dia sholat makanya ayatnya minta tolonglah engkau dengan sabar dan sholat maka dipendek ciri engkau dapat bantuan Allah pertolongan Allah engkau sabar dan sholat kenapa sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk khusyuk itu mustahil kecuali bagi orang yang kenal khusyuk itu artinya tunduk karena hormat mungkinkah kita hormat kalau kita tidak kenal mungkin enggak pernah kamu hormati orang enggak dikenal enggak mungkin minimal kita kenal lihat penampilannya tadi teman saya turun pesawat dicium tangannya sama petugas habib dipanggil habib padahal yang ustadz saya cuman dia pakai gamis saya enggak pakai baju kemeja dia pakai kopiah saya enggak pakai kopiah minimal orang kenal sama tanda minimal orang kenal dengan tanda jadi yang dia hormati itu apa tanda yang ada pada badan orang itu oh ini baju ustadz baju habib ketika kita turun kita pakai baju orang biasa orang enggak kenal maka orang enggak hormat maka hormat yang merupakan buah dari khusyuk itu tidak mungkin terjadi kalau enggak kenal orang hari ini sibuk dengan banyak sholat tapi dia enggak kenal siapa yang disembah semoga pengajian pengajian kita menghantarkan kita kenal kepada yang kita sembah harus mulai begitu sekarang ilmu yang kita kaji itu bukan lagi ilmu ilmu ganjaran karena kata ganjar sudah dipolitisasi ya enggak apa-apa sih juga bukan persoalan dikabulkan walad dolin amin tapi enggak bisa diganti sudah dibaca lagi sholat soalnya hayroh itu apa keheranan si hamba kalau aku mengatakan diriku yang sholat sholatku adalah bantuan dari Allah lalu gimana ayat yang mengatakan jaza'am bimakanu ya'malun balasan di surga itu balasan dari yang mereka amalkan loh amal itu bantuan dari Allah kok Allah balasi gimana maka mereka hayroh mereka heran Allah itu kok baik sekali sudahlah sholat kita dibantu sholat kita kemudian diberi ganjaran pahala diberi balasan yang tinggi bapak ibu donasi ke palestin itu duitnya dari Allah atau dari selain Allah bener bener nih kalau ada Tuhan selain Allah Allah mengatakan anfiku mimma rozakukum Allah infakkanlah dari yang Allah berikan kepadamu ini milik Allah lalu kita infakkan pantas gak kita minta pahala dari Allah titipkan itu namanya hayrah namanya apa kalau orang yang abidin ahli ibadah oh ya kan saya yang kerja gak usah pakai ilmu ma'rifat kita kalau sedekah zakat kepada fakir miskin fakir miskin ini bukan karyawan kita bukan saudara kita fakir miskin kayak sekarang kita kasih orang palestin yang sedang berduka bukan saudara kita bukan sebu kita benar gak gak usah pakai ilmu marifat dulu pakai fikir aja jadi berbagi itu bukan atas dasar dia ini saudara bukan anak buah bukan kalau orang hari ini ngomong misalnya urusannya apa dia minta minta kepada saya misalnya bukan karyawan dia gak kerja kepada aku misalnya ngomong gitu seperti di zaman Nabi Musa orang yang tamak itu namanya siapa korun korun ketika orang minta kepada dia apa kata dia kalian gak kerja kepada aku kok minta-minta kepada aku sekarang dibalik harta ini titipan dari Allah lalu Allah kasih tahu pakai yang kamu perlu sebagiannya infa'at punya siapa itu benar punya Allah ayo donasi Palestine ayo udah kemana-mana jangan kemana-mana terus-terusan jangan berhenti orang Palestine tiap hari kelaparan hari ini jangan musim berita rame kalau mau kasih Palestine itu kapan aja dan saya lihat beberapa lembaga zakat dia konsen setiap bulan dia mencarikan donasi kembali ke situ harta titipan dari Allah lalu kita pakai dan sebagian kita infa'kan pantaskah harta yang dititipkan Allah itu kita kemudian infa'kan lalu kita minta ya Allah yang menitipkan harta ini kepadaku aku sedekahkan tolong beri pahala pantas gak itu orang gak arifin dia cuma abidin dia tidak kenal Allah dia gak kenal harta dia jadi gak kenal gimana dia kenal Allah ayatnya jelas mima razakakumullah harta yang Allah berikan kepada engkau yang Allah rizkikan kepada engkau saya mau tanya Bapak Ibu sholat kita bermanfaat bagi Allah itu untuk kita kalau bangun masjid untuk Allah itu untuk kita sedekah untuk Allah itu untuk kita jadi Allah gak pernah kok berhutang budi sama kita bener gak terus kenapa Allah memberi nah itu namanya karim apa arti karim pemurah apa arti karim dia gak kerja sama kita dia gak ada hubungan sama kita dia bukan siapa-siapa hanya kita terus kita kasih itu namanya karim sudah begitu belum orang palestin itu bukan sepupu kita bukan siapa-siapa kita terus kita berbagi mereka itu namanya karim itu yang jauh yang deket udah begitu belum sama tetangga sama orang di jalan cuma ngasih dua ribu ngata-ngatanya dua kali suzonnya dua puluh kali ngasih cuma dua wah ini dipakai dipakai gak bener nih ngasih cuma dua puluh ribu doang seuzonnya tiga puluh ribu jadi al-hayrah ini satu kondisi disebut bahasa arabnya hal orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala maka bertanyalah seorang kiai kepada kami kalau demikian siapakah yang sholat menyembah dan siapakah yang disembah siapakah yang memberi dan siapakah yang diberi itu pertanyaannya kalau sholat itu Allah yang menggerakkan lalu yang disembah siapa Allah juga terus gimana maka Allah melibatkan kita di dalam pertolongannya Allah melibatkan kita maka berkala imna sekandari dalam hikam cukuplah sholat itu disebut milikmu sebagai balasan bagimu karena bukan engkau yang membuat dirimu sholat tapi engkau sholat pun karena digerakkan Allah subhanahu wa ta'ala engkau bersedekah berdonasi pun karena Allah yang menggerakkan hatimu dan harta itu pun bukan hartamu tapi harta dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sinilah muncul zahabah anil bayan hilanglah kemudian penjelasan penjelasan hilanglah semua sifat sifat hilanglah semua perincian perincian yang muncul hanyalah penyaksian kekaguman bahwa Allah ini luar biasa baik Allah itu luar biasa baik disinilah mulai rasa sholat itu nikmat disitulah mulai berdonasi itu rasanya candu bersedekah itu rasanya lezat padahal bagi orang biasa sulit disitulah mulai terasa tahajud yang tadinya berat yang tadinya berat itu menjadi ringan saya punya ilmu ilmu saya dari siapa pak dari dari Allah terus pantaskah saya merasa sombong dengan ilmu itu terus kenapa ada orang merasa dirinya lebih alim dari yang lain lalu dia sombong berarti dia mengklaim satu sifat milik Allah menjadi milik dia itu yang disebut takabur kibur sombong apa kata Allah ta'ala al-kibriya u-ridai rida itu perhiasan seperti ini performance sombong itu itu perhiasannya Allah orang berilmu enggak mesti sombong apabila ada orang berilmu dia pulangkan ilmunya kepada Allah maka dia sudah dijadikan orang itu menjadi perhiasannya Allah makanya wajar kalau perhiasan di bawah di kaki atau di sini rida rida ini rida apa bahasa kitanya sorban sorban di kepala imamah di kepala rida bahasa arabnya ini apa ri bukan rido rida rida talinya di mana di sini ini rida ini gaya orang yaman gaya orang orang mekah sebagiannya kalau saya pakai sorban takutnya jamaahnya langsung mencet subhanallah alhamdulillah ya padahal kita juga senang pakai sorban itu ya kalau di musim musim itikaf saya pakai sorban apabila telah muncul kesadaran dari keheranan tadi barulah orang itu menyaksikan hakikat syuhud dia gak menyaksikan lagi peran dirinya yang dia saksikan hanya peran Allah dengan demikian kalau kita sudah menyaksikan peran Allah adakah di alam semesta Allah tidak berperan saya bisa bicara sekarang ini izin Allah apa izin al-razi benar ya apa dua-duanya izin syirik ya syirik jadinya ini kitab sama loh bisa dibaca oleh orang siapapun bisa baca kitab tapi Allah kalau gak izin saya gak bisa jelasin saya gak bisa jelasin maknanya orang kalau sudah menyadari bahwa dirinya tidak berperan sebenarnya yang berperan hanya Allah di saat dia tidak memandang dirinya berperan yang berperan mutlak hanyalah Allah barulah wujud dirinya dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau orang ngurus masjid jika dia menyaksikan dirinya yang berdonasi ke masjid dirinya yang jadi tamir masjid disinggung orang dikit dia ngomong ini masjid kalau bukan aneh yang ngurus gak jadi ini masjid kalau ustadznya berhasil mengaswajakan satu masjid apa kata dia itu kalau bukan karena aneh gak jadi aswajah itu masjid jadi masjid kelompok seberang itu belagunya bukan main orang ahli sunnah bisa terjebak kalau dia bertauhid masih tauhid akliah akalnya belum bertauhid kolbiyah jadi tauhid ini juga bertiga tingkat untungnya kitab ini mengajarkan kita sampai ke tauhid yang ada di dalam kolbiyah apabila orang telah menyadari bahwa wujud dia tidak berperan yang berperan itu wujudnya Allah Allah bersihkan wujud dia setelah dia bersih dari wujudnya Allah bersihkan sifat-sifat negatifnya barulah ria hilang barulah iri dengki sembuh barulah sombongnya sembuh ini mohon maaf duduk begini ngeliat orang kiri kanan ngerasanya lebih rendah atau setara anggap setara aja masih bahaya kalau kita duduk ketemu orang terus kita merasa saya ini lebih tinggi lebih mulia lebih soleh dari dia siap-siap siap-siap apa sombong namanya ada bayangan begitu gak kalau terbayang sedikit saja lebih berilmu lebih soleh daripada orang kiri kanan itu disebut kiber sombong Allah gak pandang itu kolbu tadi puasa ya benar ngeliat orang gak puasa gimana ah ustad masa gak puasa ah imam masa gak puasa gitu gak ngomongnya pantasan kurang ikhlas kayak dia ikhlas saja orang kalau sudah tidak memandang peran dirinya yang dia pandang peran Allah barulah itu namanya murokabah dilirik merasa dilirik oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita donasi ini ke Palestine ada orang belum terpanggil kita gak jijik ngeliat orang itu oh mungkin dia belum belum sampai kepada kesadaran rohani dan kita gak akan merasa diri kita lebih hebat juga dari orang yang belum donasi gitu sebelum kita zikir dan setelah kita zikir Allahnya berubah gak sebelum sholat setelah sholat Allahnya berubah gak benar ya tapi kenapa ada orang kalau dia gak sholat tahajud malam ini dia gak merasa yakin doanya mustajab jangan-jangan Tuhannya lain sebelum tahajud dan setelah tahajud oke azan dulu ya silahkan azan dulu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah as aduh an muhammad arrasul Allah ash aduh an muhammad arrasul Al-Fatihah 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 Kembali ke yang tadi Jadi Allah Sebelum kita sholat Dan Allah setelah kita sholat sama gak? Yang berbeda apa? Kita yang berbeda Allah berubah gak? Kita yang berubah Allah tidak berubah Tidak berubah Oleh karena itu Orang-orang yang sudah kenal Allah Bagi dia berdoa di Mekah Berdoa di Sunda Kelapa sama Yang berbeda Yang berbeda hanyalah kondisi dia Yang Allah nyasa Allahnya sama Karena Allah itu Mengijabah dari orang yang yakin Nah kita ini lebih yakin di Mekah daripada di Sunda Kelapa itu masalahnya Kadang-kadang kita ini lebih yakin di Kuburan daripada atas sejadah Benar gak? Apa masalahnya? Masalah kondisi kolbu Karena belum kenal Allah secara Hakkul yakin Baru kenal Allahnya secara Ilmul yakin Kalau Hakkul yakin itu Dia kenal Allah apa adanya Makanya Imam Malik mengatakan Aku kenal 70 lebih orang-orang Kekasih Allah Di Mekah, di Madinah Setiap kali mereka doa Doanya mustajab Kapanpun itu Gak nunggu malam hari Gak nunggu Tapi doa mustajab itu kan Di sisi Allah Kapan Allah ngasihnya Suka-suka Allah Jadi kita sering menyamakan Antara mustajab Dengan Allah memberi Bapak Ibu Kalau zikir seribu Dengan zikir seratus Allah mendengarnya sama gak? Benar Orang yang zikir seratus Didengar Allah Orang yang zikir seribu Didengarnya sama gak? Yang beda apa? Pahala lagi Keyakinan si orang itu Yang beda Allahnya sama Sebelum orang ini berdoa Baik yang berzikir seribu Dan seratus Allah sudah tahu belum? Nah Allah sudah tahu kok Terus masalahnya apa? Masalahnya orang ini Yakin atau tidak Itu masalahnya Ini lagi disebut Makom hayroh Kadang dia merasa dirinya ada Kadang tiada Mavkudun Mujudun Ini disebutnya di teks Saya gak akan terjemahkan secara harfiah Karena sedikit Agak bolak-balik Bahasa Arabnya Nanti keburu Isya Keburu Ikoman Ujungnya Kalau orang Sudah melewati Yang disebut Hayroh Ini tauhid Jadi salah satu Buah bertauhid Dia mulai heran Heran dengan Kondisi diri dia Aku sebut diriku Yang sholat Ternyata Sholatku Dibantu oleh Allah Aku sebut diriku Dermawan Ternyata Aku dermawan Digerakkan oleh Allah Dengan harta yang juga Allah yang memberi Tubuh ini Pemberian Allah bukan Maka sholat Dengan pemberian Pantas gak Minta surga Dengan tubuh ini Ya Pantas gak Untuk berterima kasih Atas tubuh ini pun Belum cukup Dengan sholat lima waktu Terus mau beli surga Dengan sholat lima waktu Gak pantas Walaupun Nabi Sallallahu Mengatakan Siapa yang sholat 12 rokaat Setiap hari Di luar yang 17 rokaat Maka Allah Bangunkan bagi dia Baitan Filjannah Kasron Filjannah Istana Di dalam Surga Nah ini yang disebut Karim Udalah tubuh ini Diberi Udalah Harta itu Diberi Lalu kita sholat Dan bersedekah Dengan yang diberi Lalu Allah Kasih lagi surga Nah lagi-lagi Namanya apa Karim Ya Apa namanya Karim Sudah begitu belum Orang kita gak kenal Kita kasih Nah itu Karim Orang nyakitin kita Kita balas Baik Emad dia Orang Buli kita Kita kirimin Pateha Buat dia Kalau Bapak Ibu Mungkin lainnya Kalau ada orang jahat Didoain jahat Malah bangga Kalau ada yang jahat Kepadaku Paling tiga hari sakit Tujuh hari mati Senang begitu ya Ada coba-coba Nyakitin saya Ada yang ngomong gitu Tuh ya Gak lama mati Kalau bangga Muncul itu Ini orang dia tersesat Dia sedang tersesat Di jalan rohani Mesti diluruskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adakah orang yang Paling kuat Dibuli Dihina Melebihi beliau Ada gak Tapi kenapa beliau Tidak pernah mendoakan Buruk bagi orang itu Itu yang disebut Karim Rasulullah itu Karim Rasulullah itu Menirukan sifatnya Allah Pemurah Gak pendendam Itulah keramat Yang sebenarnya keramat Kalau kita disakitin orang Terus orangnya sakit Itu gak keramat Itu biasa Tapi antum disakitin orang Dibuli orang Gak balas Buli dia Itu keramat itu Itu keramat sejati Karena karamah Itu bahasa Arab Dari kata karam Kemurahan hati Kemurahan Allah Subhanahu Wata'ala Coba praktek Mulai malam ini Bapak Ibu Ya Kita disakiti Tapi tidak balas Menyakiti Bisa Insya Allah Kayaknya kurang yakin Saya mau tanya Bapak Ibu Orang buli kita Itu izin Allah Bukan Izin Allah Bukan Kalau izin Allah Terus kenapa marah Mau sampai kapan Kita tidak menyadari itu Mesti segera Kita menyadari itu Di sekolah Ditegur guru Di jalan Ditegur orang Mana yang bikin sakit hati Yang di jalan Bukan di sekolah Di sekolah Sakit hati mau guru Pantesan gak berkah ilmunya Kita ditegur orang Di tepi jalan Kita gak kenal Kita lawan balik pak Tapi kalau ditegur di sekolah Murid yang benar nih Dia marah gak Mau gurunya yang negur Enggak Kalau orang kenal Kepada guru Ditegur guru Malah dia terima kasih Terima kasih pak guru Tapi kalau di jalan Kita gak kenal orang Orang negur kita Tegur kita Bentak kita Kita marah balik Kepada orangnya Karena gak kenal dia Kalau orang kenal Bahwa pembulian Terhadap dirinya Itu Allah lagi nyapa dia Kira-kira dia emosi gak Ini cuma beda Paham Sudah emosi Urusan masalah Palestine Beda paham Sudah emosi-emosian Sudah kebrak-kebrak meja Ntar 2024 Sudah dekat Ntar mungkin begitu lagi nih Gak biasa berbeda Kebiasaan beragama Dengan emosi Cuma berbeda pandangan Urusan Hamas Sudah ngomong-ngamuk Gak biasa berbeda Biasakan diri kita berbeda Jangan kemudian Memaksa orang Sama paham Mama kita Biasa aja Sebagaimana saya Gak boleh maksa Bapak Ibu Mengikuti paham saya Bapak Ibu juga Gak boleh maksain Saya Ikut Bapak Ibu Sama itu Begitu sikap kita Sama semua orang Maka kalau beda pandangan Biasa aja Kenapa Itulah kehendak Allah Subhanahu Allah menginginkan kita Beda-beda Kalau orang bisa memahami itu Hidupnya indah atau sempit Dadanya sempit Apa Lapang Beragama itu Beragama itu Ujungnya merasa mudah Orang yang Allah Lapangkan dadanya Untuk Islam Itu dia dalam cahaya Di atas cahaya Orang kalau Dapat cahaya Dia gak panik Kalau gelap Orang panik Jadi orang yang Dikit-dikit panik Ada berita panik Semuanya emosi Dia belum dibuka Kolbunya Atas Nurullah Nur Islam Walaupun gaya-gaya Muslim Gaya-gaya Mujahid Beneran Maka Bapak Ibu Yang mengatakan Allah Bertauhid ini Bertauhid ala Imam Junaid Mengajarkan kita Menyadari Bahwa Allah ini Yang menggerakkan Alam Semesta Sehingga kita Gak langsung komentar Ketika sesuatu terjadi Kita tunggu Rahasia-rahasia Di baliknya Tidak emosional Dengan kejadian Apa saja Siapa tahu Ada satu rahasia Di belakangnya Tidak langsung Merasa sedih Ketika dihina Siapa tahu Memang kita terhina Apakah kita Yang pernah dihina Orang ini Tidak punya aib Bapak Ibu Emosi dihina orang Bener Emosi gak dihina orang Marah gak Digosipin orang Kenapa marah Apakah kita Betul-betul Sesuci Yang kita bayangkan Atau emang Kita punya aib Punya masa lalu Yang gelap gak Bener Berarti Kita ini Ada gelapnya Kalau ada orang Menilai kita gelap Gimana Berarti bener dong Maka jika ada orang Membuli Beda Faham Dengan kita Merendah Cukup katakan Betul saya ini Hina Cukup katakan Begitu Bapak Ibu Bapak Ibu yang Mekan Allah Kembali ke Ini Sebagai penutup Apabila Apalagi Sepuluh menit Ada tanya jawab Berarti Satu-satu Oke Sebelum tanya jawab Tauhid itu Melapangkan dada Tauhid itu Membuat Seseorang bijak Tauhid itu Membuat orang Hidupnya Lebih tenang Dan terarah Tauhid itu Membuat orang Tidak berani Minta pahala Atas amal Yang dilakukan Kenapa Dia beramal pun Karena dibantu Wala Allah Subhanahu Wata'ala Oke barangkali itu Silahkan Kalau ada Pertanyaan Terima kasih Ibu ya Silahkan Jamaah Dari Perempuan Satu Dari Laki-laki Satu Mohon dibantu Mas Cuk Yang wanita Ada Ibu-ibu Silahkan Faham semua Alhamdulillah Silahkan Masjum Dari laki-laki Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Ustaz Nama saya Edi Dari Cinerik Ustaz Jauh juga ya Jadi Mengenai apa Seizin Allah Sekarang kita lagi lihat Ini Palestina Begitu Apa Unit Arab Arab itu kan Ustaz Kan Mengecam juga Sama Hamas Ini gimana Ustaz Apa dia sih Ijin Allah Jawab Allah menampakkan Kemunabikannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidaklah kabar itu Seperti realitas Sebenarnya Hamas itu Jangan kaget pak ya Hamas itu Jangankan di luar Palestine Di Palestine pun sendiri Tidak semua Rakyat Palestine Sepakat Makanya Presiden Palestine Mahmud Abbas mengatakan Hamas itu Bukan peraukilan Palestine Jadi jangan kaget pak Kalau Uni Emirat Tidak sepakat Kalau Arab Saudi Tidak sepakat Al-Azhar pun Tidak sepakat Tidak sepakat dengan Hamas Tapi Al-Azhar Membantu rakyat Palestine itu beda Saya Pernah menjelaskan Tentang Hamas Orang salah faham Hamas itu Itu tumbuh Dari Kelompok Namanya Ikhwanul Muslimin Ikhwan Muslimin Ini dituatwakan Sesat Di Saudi Di tempat Lahirnya Yaitu di Mesir Tapi itu Urusan mereka pak Saya sekarang Cuma ngomong gini Udahlah Lupakan Itu Sekarang kita doakan Aja Palestine Kebaikan mereka Tapi kalau Bapak tanya Tengah Hamas Hamas itu Tidak Seperti yang Bapak kira Hamas itu Partai pak Partai tapi punya Lembaga militer Al-Fatah dulu Juga sama Punya lembaga militer Tapi Al-Fatah Beda paham Dengan Hamas Kata Al-Fatah Kita berdampingan Aja sama Yahudi Kata Hamas Gak ada ceritanya Yahudi Gak nyambung mereka Sesama Muslim Loh ini Jadi Jangankan Diluar Palestine Di dalam Palestine Sendiripun Terjadi Perbedaan Faham Jadi itu Bukan masalah Munafik Tidak Munafik Bapak Tau Al-Mustafa Yaakub Gak Imam Besar Istiklal yang lama Ngajar disini Juga ya Sudah baca Buku beliau Belum Ini bukan Masalah Munafik Gak Munafik Ini masalah Pengetahuan Orang Mungkin Orang Yang pro Hamas Selain cerita Komentarnya Bapak Tau gak Berita Mahmud Abbas Dituntut Turun Siapa yang Tuntut Turun Oleh Hamas Jadi Mereka Emang Gak Beda Saya Bukan Pro Hamas Atau Pro Fatah Gak Ada Rusan Saya Pro Saya Cuma Pro Palestine Bener Antom Pro Palestine Enggak Karena Kita Pro Palestine Kita Berharap Semoga Hamas Dan Fatah Ini Islah Itu Yang Kita Doakan Pak Enggak Saya Tiap Hari Pak Nonton Berita Arab Tiap Hari Ada Sepuluh Channel Lebih Enggak Mereka Sampai Hari Ini Baru Seminggu Dua Minggu Lalu Presiden Mahmud Abbas Menolak Menolak Hamas Mentah Mentah Bingung Gak Bingung Gak Presiden Sendiri Nolak Hamas Kan Kita Bingung Berarti Ini Tidak Hanya Urusan Perjuangan Al-Aqsa Ini Juga Ada Beririsan Dengan Politik Lokal Maka Kia Ali Mustafa Yaakub Mengatakan Bapak Bercat Tidak Persoalan Di Palestine Itu Beririsan Dengan Persoalan Politik Tidak Murni Masalah Ke Ke Agamaan Saya Mau Tanya Pak NU Mahmadiah Beda Tidak PKS PKB Beda Tidak Sama Partai Islam Beda Tidak 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 Yusri Liza Mahendra Hadir Di Jokowi Lana Lana Dikutuk Caleg Caleg Mundur Semua Mundur Teratur Lima Tahun Lalu Empat Tahun Lalu Benar Masih Ingat Teman Saya Caleg Di Pw Turun Mundur Mundur Semua Masalah Politik Tapi Berlisan Dengan Agama Jadi Nonton Berita Yang Utuh Syukur Bisa Dengerin Berita Yang Asing Bahasa Asing Saya Tiap Hari Merhatiin Berita Berita Antara Satu Channel Beda Dengan Channel Yang Lain TV Al Jazeera Paling Beda Sendiri TV Warning Ikutin Al Jazeera Lebih Banyak Maka Beritanya Agak Beda Bahasanya Bom Sama Tapi Beda Stasiun Televisinya Beda Cara Beritainya Namun Yang Pasti Kita Umat Islam Mencintai Palestine Benar Maka Kita Doakan Ikhwan Ikhwan Palestine Baik Mereka Hamas Baik Mereka Alfad Mereka Bersatu Kalau Enggak Mungkin Palestine Itu Dibebaskan Gimana Mereka 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 Sendiri Enggak Bersatu Apalagi Kita Yang Di Luar Sini Kita Yang Di Luar Sini Akan Bingung Melihat Persoalan Itu Kita Doakan Kita Kirimkan Doa Selalu Untuk Mereka Jadi Ini Mesti Ada Penjelasan Ceramah Yang Berbeda Jomplang Maka Pro Hamas Tidak Pro Hamas Bukan Masalah Munafik Tidak Munafik Yang Munafik Itu Orang Tidak Pro Palestine Orang Tidak Cinta Alakso Itu Baru Munafik Saya Muslim Tapi Saya Enggak PKB Saya Enggak PKS Saya Enggak PBB Saya Munafik Enggak Bapak Mertanya Bapak No Mertanya Iya Masih Enggak Amin Rais Bilang Dulu Partai Allah Partai Saiton Masih Ingat Enggak Sekarang Dia Buat Partai Ketika Amin Rais Buat Partai Umat Apakah Partai Dia Lebih Ke Allah Daripada PKS Dan PKB Dan P3 Waktu Kita Tadi Lewat Ada P3 Persoalan Di Dua Nasionalis Dua Islamis Satunya Hamas Satunya Al-Fatah Dan Sama-sama Punya Gerakan Militer Bapak Coba Bayangkan Partai Islam Di Indonesia Punya Persenjataan Mahal Dan Canggih Itu Yang Bapak Lihat Di Berita TNI Kita Belum Tentu Punya Ini Partai Bisa Punya Gimana Ceritanya Dasyat Maka Kalau Lihat Berita Saya Lihat Berita Dari Awal Terjadi Perang Itu Saya Hampir Tering Lihat Berita Lalu Mundur Sebulan Kebelakang Mundur Dua Bulan Sampai Ini Sudah Bulan Keberapa Saya Perhatiin Oh Ternyata Banyak Sekali Yang Membackup Bahkan Beda Faham Yang Duduk Bersama Hamas Itu Tidak Hanya Sunni Kan Ikhwan Muslim Ini Masih Sunni Tapi Pergerakan Politiknya Denggap Sesat Di Mesir Di Indonesia Denggap Sesat Ini Untungnya Orang Indonesia Di Indonesia Ikhwan Muslimin Ini Banyak Masuk Kedalam Tubuh PKS Orang Kita Biasa Aja Indonesia Biasa Gak Dengan Ikhwan Muslimin Bahkan Kita Penikmat Bapak Ibu Ini Pasti Suka Baca Al-Ma'surat Pagi Sore Itu Ikhwan Muslimin Ada Di Ujung Belakang Rabbi Toh Benar Itu Itu Ikhwan Muslimin Justru Kita Menikmati Itu Semua Orang Di Indonesia Gak Ada Masalah Dengan Ikhwan Muslimin Tapi Al-Azhar Mesir Memfatwakan Sesat Kenapa Karena Beririsan Dengan Urusan Politik Agamaan Inilah Enaknya Di Indonesia Kalau Bapak Di sana Buka Situs Ikhwan Muslimin Bisa Ditangkep Polisi Teman Saya Yang Sekarang Jadi Ambat ADPRD Di salah Satu Kota Di Indonesia Dulu Buka Situs Lagi Jadi Mahasiswa Buka Situs Ikhwan Ditangkep Masuk Polisi Coba Indonesia Jangankan Situs Begitu Situs PKI Dibiarin Hizbut Tahrir Walaupun Dibubarkan Orangnya Ditangkep Gak Indonesia Indonesia Belum Pernah Melarang Ikhwan Muslimin Makanya Kita Hamas Biasa Kita Kritik Hamas Juga Boleh Kita Pro Juga Boleh Di Indonesia Yang Dilarang ISIS Dilarang Apa lagi Al-Qaeda PKI Hizbut Tahrir Tapi NDI Apakah Ada orang Hizbut Tahrir Felix Ditangkep Gak Felix Dedengkot Hizbut Tahrir Baik Sekali Orang Indonesia Polisi Polisi Kita Gak Segarang Saudi Gak Segarang Di Mesir Ini Gak Disyukur Orang Orang Di Indonesia Antum Gak Syukur Tunggu Nikmat Dicabut Oleh Allah Sebenar Ta'ala Sebentar Lagi Gak Syukur Tunggu Kebebasan Ini Akan Hilang Kebebasan Ini Akan Hilang Makanya Kita Syukuri Maka Saya Berpendirian Pro Hamas Anti Hamas Itu Gak Ada Urusannya Dengan Agama Tapi Pro Al-Aqsa Pro Palestine Itu Ada Urusannya Dengan Agama Beda Sudah Mulai Paham Jadi Jangan Salahkan Jika Ada Ustadz Pro Atau Anti Dengan Hamas Biasa Sama Kayak Disini Ada Ustadz PKS Ada Ustadz Partai Umat Ada Ustadz PBB Ada Ustadz Partai P3 Apakah Iman Mereka Lebih Benar Enggak ya Sepakat Pak Bapak 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 Tidak Ikut Partai Manapun Kan Jika Bapak Sendiri Di Indonesia Enggak Pro Kemana Mana Maka Jangan Pro Pro Banget Ke Partai Partai Yang Ada Di Luar Negara Kita Jadi Kita Netral Baik Kepada Al-Fatah Ataupun Kepada Hamas Kita Doakan Pandangan Mereka Yang Berbeda Serga Allah Islahkan Selalu Palestine Allah Berikan Kejayaan Amin Ya Rabbal Alamin Al-Fatihah Cukup Doa Ini ada yang minta doa Kita kirimin lagi Fatiha Ibu Alinas Binti Mahmud Hajah Nuraini Nasution Binti Haji Muhadin Haji Bambang Sudrajat Arianto Kulardi Juga Ayahanda saya Yang Berwafat Seminggu Yang Lalu Nur Akmal Bin Muhammad Nur Untuk Mereka Semua Dan Semua Orang Tua Guru Guru Kita Masyaikh Masyaikh Kita Kirimkan Al-Fatihah 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 Subhanallah 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 Examin